halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya asapik adventure Oke teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi sebuah tas dari Consina dengan seri Orion warna merah bisa dilihat sama teman-teman untuk tasnya ini penampilan belakang penampilan untuk samping model samping dan model bagian depan memiliki 3 komportemen satu paling depan satu di bagian tengah dan satu di bagian belakang nanti saya akan buka untuk satu-satu komportemennya ya bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya jangan lupa di subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar teman-teman tahu upload video terbarunya Oke kita langsung aja untuk meh membuka untuk spot bagian depan paling depan slot bagian depan bagian dalam warna biru Tosca dilengkapi dengan sebuah gantungan buat penyimpanan yang kunci dan ada saku di bagian dalam ini ada dua saku ditambah satu saku menggunakan resleting nah ini dia resletingnya di bagian dalam tersedia saku dengan resleting nah itu dia untuk di bagian saku depan kemudian lanjut ke bagian saku yang paling utama atau yang paling tengah sebelum ke bagian tengah di sini tersedia juga ini untuk pegangannya menggunakan velcro dan langsung dijahit jadi ininya enggak bisa dilepas ya jadi ini ini nempel langsung dijahit di bagian tali sini jadi ini buat pegangan kemudian saat ditenteng seperti ini jadi kalau dipegang kurang lebih seperti ini ya jadi membawanya seperti ini untuk jenis resleting ini menggunakan dari brandnya sendiri konfina kemudian kita cek di bagian dalam di bagian dalam hampir sama warnanya warna biru Tosca dan dilengkapi slot penyimpanan tablet ya ini menggunakan busa dan bahannya halus juga ya biar enggak terkena goresan dan disini dilengkapi dengan penutup menggunakan velcro hanya ada satu slot dan menggunakan dua kepala resleting ini jahitannya halus ya bisa terlihat nih jahitannya sangat rapi kemudian kita lanjut untuk slot yang paling belakang slot paling belakang sama untuk warna biru Tosca namun di bagian belakang sini tidak memiliki saku lainnya hanya satu slot seperti ini untuk tali ini bisa dilepas jadi kalau teman-teman menggunakannya tidak mau menggunakan tali selempang ini modelnya tali selempang bisa di selempang juga bisa dipegang biasa ya jadi tidak tidak menggunakan tali dilengkapi juga dengan bantalannya dipundak biar enggak terlalu pegel dan ampuk juga ya ini kan banyak busa jadi kalau dipakai lebih empuk ya lebih enak ya digunakannya ini ukuran talinya kurang lebih 2,5 cm lebarnya untuk panjangnya sendiri kisaran 1,5 meter dan ini menggunakan sambungan seperti ini untuk menyambung ke tasnya ini bahannya plastik depan besi ini sama juga nih bagian kiri dan samping sama modelnya nah itu dia teman-teman review singkatnya jangan lupa di like comment dan subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati